Hai enjir macet cok lain memasang dekal hari ini dekalnya udah beres bosen polosan terus aja sekarang waktunya kita pasang dekal ini udah jam 5 udah mau buka puasa sih dikit lagi sang dekal terus kita ke KFC terus habis itu besok Mori kita nyari konten makanya pasang dekal dulu sekarang biar Mori nya enak udah apa udah ada dekal kan enggak polosan cu 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 enak gini polisi tidur terobos di perut sakit lagi cu polban anak-anak polban pada pulang apa dulu jaman-jaman kuliah kalau puasa tuh pasti libur anjir pokoknya puasa 2000 berapa ya 2017 sampai 2019 kalau nggak salah kalau puasa pasti libur liburnya tiga bulan cu pokoknya menjelang mau puasa puasa itu udah libur udah beres uas udah libur balik ke Papua tiga bulan nanti balik lagi sini itu udah Hai apaan dua bulan selesai lebaran jauh nggak salah pokoknya setelah idul atas tapi sekarang udah udah nggak ada libur panjang kayak gitu semua puasa pada masuk enak dulu jaman-jaman aing puasa libur tiga bulan kampus tapi enggak semua kampus cuma kampus aing-aing doang kampus Unvas-unvas Sundan yang lain memang masuk cuma kampus itu doang yang tibur jam-jam segini mah jam-jamnya macet kalau daerah sini cuma ya mau gimana lagi tempat masang dekalnya daerah ke sana anjir nggak ada jalan lagi Bandung mah macet serba macet macetnya sampai ke jalan-jalan kecil kayak gini pokoknya Bandung mah macet sampai pelosok-pelosok co2 macetnya gila anjir sampai ke sana co2 jam-jamnya orang pulang kerja ditambah jam buka puasa cuma buka puasa capek pakai kopling kalau macet iya capek co2 cuma emang gimana enak pakai kopling mah cuma ya kalau gua kalau macet ya gua ini dulu apa dia berhenti gua main netral masuk satu netral masuk satu netral gitu-gitu terus kaki aing udah mulai panas cu pen panas siang atani tapi segini normal sih padahal air apa air radiator gw kasih yang murah ih 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 cocok cu hai 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 ini air ada saya kasih yang murah ini priston yang 30.000 seliter anjir tapi punya mobil-radiator mobil merek piston Rp30,000 gimana kalau gua kasihin engine ice kayaknya lebih enak deh engine ice enak sih cuma enggak enak di kantong aja nggak 400-500 gitu seliter ya seliter kan kalau salah engine ice ini habis ganti voltmeter baru tadi baru dipasang yang ini lebih bagus anjir dia lebih akurat naik turunnya awalnya tadi gua pakai voltmeter yang ada jamnya anjir cuma jelek tiap nyalain jamnya yang munculnya harus diganti lagi ke apa ke voltmeter voltase kalau kalau ini kan enak langsung voltase mana oh itu udah nyampe kita ada yang masa enggak enggak ada yang pas langsung masuk masuk petanak anjay standar sih nggak terlalu panas aman padahal radiatornya air-radiaturnya pakai ngurang sudah terlalu lama dia terlalu polos maksudnya polosan ganteng gini anjir itu tadi gua habis masang handle baru gua ganti warna biru gua anodai sih karena enggak ada warna biru kan buat kayak leg jadinya gua noda sendiri lang motor kalau apa bersih pasti ganteng nih bodinya gua scottlet hitam nih tadinya kan warna hijau gua stiker kenapa stiker nggak di kenapa nggak di cat karena apa ya cat nggak bakal awet kalau di cat bodi kayak gini bodi ABS nih karena ini dia warnanya itu bukan warna cat warna bodinya kayak misalnya warna hijau kayak gini kan ini dia bukan warna cat ini tuh dia warna asli bahannya jadi bodi kayak gini kalau di cat ya nggak bakal awet pasti bakal ngelotok lepas lah ya mungkin biarpun di plastik primer juga ya paling-paling lama setahun udah mulai ngelepas ngelepas tahun dua tahun lah jadinya ya kalau kata gua mending di scottlet aja kayak gini stiker biar kalau misalnya apa bosan ya tinggal ganti stikernya lagi terus lebih murah juga kan kalau scottlet kan paling full body kayak gini di sini kemarin cuma berapa ya 150 atau 200 gitu jadi lebih murah lebih awet juga punya gua kan yang wear tuh udah tiga tahun enggak lepas-lepas udah tiga kali ganti dekal tapi masih awet paling ya kalau ngakalin bagian dalam kayak misalnya bagian dalamnya warna hijau nih yaitu paling bagian dalamnya baru kalian cat pakai ini cat dashboard ada kan cat dashboard kayak gitu kan dashboard coating eh dashboard ya dashboard coating kalau bagusnya yang warna hitam nah itu kalian cat bagian dalamnya biar nggak belang sama luarnya jadi gitulah tuh tadi lupa gua co ada suara lagu nanti kena copyright lagi udahlah gampang Oke kita lanjut lagi nanti kalau udah nggak paham ini pasti diberikan dulu semua baru pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kadekkan wuuhu desainnya cuk cirias dirteros ada vektor vektor ya ini pake orang jen untuk tebalnya ini laminasinya yang premium yang paling tebal untuk harganya kalau nggak salah tuh kalau yang kayak gini bahan kayak gini yang full body kalau buat wrclf 150 itu kisaran 650.000 kalau nggak salah tapi kalau untuk k-250 kayaknya di atas sekarang kan bodinya lebih besar kalau k-250 kalau yang 150 kan dia bodinya kecil cakep kan ini bagian depannya lagi dipasang gue ditambah bilet lebih cakep lagi deh coba lihat biletnya anjay nanti habis ini kita ke KFC nongkrong KFC anak-anak pada disana banget jadi untuk kalian yang mau order dekalnya bisa langsung aja ke dirterus grafis untuk harganya mulai dari 600 ribuan kalau yang untuk bahan-bahan paling tebal kayak gini kalau yang yang bahan-bahan paling tipis itu kalau nggak salah 300 ribuan kalau cuma kalau kata gua bagus yang ini dia lebih tebel untuk desain itu desainnya custom ini untuk barbednya kalau untuk di dekal barbednya tinggal kalian request aja kalau misalnya kalian order dekal bilang aja mau sekalian sama dekal barbed nanti tunjukin barbednya pakai apa biar diukur di dekal barbednya juga custom cuma paling nambah 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 berapa gitu kalau salah aku cakep cuk akhirnya motor aing pakai dekal udah polos terlalu lama soalnya tinggal belakang sama bodi kiri terus kalau kalian memasang nih yang daerah di Bandung pengen yang murah terus rapi atau mau skotlet full body kayak gini nih kan Biasa kalau tempat-tempat lain tuh skotlet full body kayak gini stiker-stiker kayak gini tuh full body mulai dari berapa ya 400 kalau nggak salah di sini murah nggak nyampe 400 paling 200-300 tergantung motornya udah full body ini di tuh polet motor Aura variasi namanya untuk alamatnya di Jalan Rengas nomor 39 tuh cari aja di Maps Aura variasi Olet pokoknya itu dari stasiun Cimindi Cimindi atau Cimindi yang jembatan layang yang stasiun Cimindi turun ke bawah ke arah Cijerah di sini pasangnya murah terus rapi di ini mah dimasuknya Cijera bukan mah jempol Oh jempol deng Cijerati mana sih lupa gempol sari dekat Cijerah Oh gempol gempol sari dekat Cijerah ini masangnya berawang 100 pasangnya 100 rapi nggak ada gagal Hai pokoknya kalau mau nyari tempat pasang yang murah rapi sini aja Oke nanti kita lanjut lagi kalau udah di KFC ini kita lanjut nongkrong di KFC anak-anak pada nunggu di sana ada polisi nggak soalnya biasa di sini razia ini masih masih jam-jam sore ini maksudnya jam-jam segini itu masih suka ada razia kecuali kalau jam apa 10 ke atas tapi kadang juga jam 12 ada apa ada razia cuma kadang-kadang Handy Eğer biasa malam Minggu keluar jam segini Uh jangan coba-coba jangan coba-coba lewat apa tengah kota kalo enggak mau ke narazia Jatuh lah Kita ke KFC, terus besok Mori, kalau jadi ke Cikole Mana lo, oh itu Si Turangganya mana, cu Tungguin sepi, biasanya rame nih Biasanya malam Sabtu tuh padat disini Bodoh lah, parkir tengah sendiri Ayo ngomong konten Bodoh amat Si anjing Di dm tadi Di dm Aing di jalan tadi Halus dekalain Anjing cakep Cuk dekalain Bersih, tapi saya agak kotor sih Anjing Ganteng gini dekal baru Baru masang, cuma ini bautnya lupa dipasang Baut bodi kiri nih Kemarin dilepas, lupa dipasang nih Ini udah kena cakar kucing lagi Jok anjing Tai, tapi emang mau ganti jok baru sih Nanti aja Nunggu warna jok yang pas Ini KLG 2,5 juga nih Nanti KLG 2,5 Nggak tau ada berapa orang nanti yang ikut Dari grup Dari daerah Bandung Kita mau ramein lagi KLG 2,5 Daerah Bandung Bukan daerah Bandung doang Sekali bisa Se-Indonesia Sebenernya ini motor nih Penggunanya banyak Cuma yang ini tuh banyak Yang pengen motor ini Cuma yang bikin orang mikir 3 kali buat beli motor ini tuh Sperpatnya Harga sparepatnya Nggak ngotak kan Memang ini harga sparepatnya Nggak ngotak nih motor Tonjokan Apa, rantai keteng aja kemarin Nanyain kan ini udah Minta ganti tonjokan Apa, rantai ketengnya Tanyain cow 700 anjing Tonjokannya doang Tonjokan rantai ketengnya Terus rantai ketengnya Itu 400 460 Kalau nggak salah Kata gue Anjing nih motor Sperpatnya nggak ngotak cow Pantes aja orang Mikir 5 kali buat beli ya nih Tapi emang dia Sperpatnya mahal Apalagi sparepat mesin Head aja tuh head Kalau bekas tuh kemarin Gue tanyain Berapa ya 4 juta kalau nggak salah Head head bekasnya Head copotan Kata gue Anjing WR aja Emang bedanya selisih jauh Sama yang 150 Yang 150 mah Lebih murah Yang ini Harganya emang Selangit Sperpatnya Makanya orang Mikir-mikir Buat beli motor ini tuh Bukan apa Sperpatnya doang Yang mahal Sebenernya kalau Dibilang bagus Bagus Cuma Harga sparepatnya Nggak bagus Anjing Oke Kita nongkrong dulu Terus buat 2 batang Tambah rame tuh Padahal tadi sendiri Tadi sepi kan Sekarang udah rame Udah full Emang kayak gini sih Kalau di KFC Antara malam Sabtu Malam Minggu Apalagi San Mori Pasti rame terus Jam segini Ini 2 setengah Semua nih Anjah Ini ada Nggak semua sih Ada berapa orang Tadi yang nggak dateng Dua kalau nggak salah Satu Ini yang masih bawaan Pabrik nih Masih full standar Full original Belinya 2017 Cuma karena motornya Jarang dipakai Jadi kayak baru gitu Masih bawaan pabrik Emang nggak dimodif-modif Masih ginclong Stiker-stiker ini aja Masih ada yang bawaan pabrik Plastiknya Paling emang udah Kalau yang paling hedon tuh Ini nih Ini yang paling hedon Ini armnya tuh Armnya aja Aprilia Lihat Liatan gak? Tuh Ini armnya aja Aprilia Original tuh Aprilia Ori Bukan dish lah Sini mah Ini yang 9 jutaan Soknya aja tuh Liat Sok belakangnya Ohlin Solihin Solihin Kalipernya Depan belakang Brembo Pengeremannya Full Brembo Tuh Depan Brembo Cakep anjir Cuma ini bodinya Bukan kayak 2 setengah Ini kayak 2 setengah Tapi bodinya Bodi Tar Bodinya Bodi Vitex Bodinya Bodi Vintage Bodi Bodi Jadul Kalau gak salah Bodi kayak 2 setengah Tapi yang lama Yang tahun lama Yang tua gitu Yang old Cakep Lebih ramping bodinya Ada 1 2 3 4 6 Eh ada 6 Kalec 2 setengah Bodekal baru Ganteng gitu Anjir Anjir Udah Ini cakep Anjir Swing armnya Cakep tuh Aprilia Swing armnya Kayaknya Bekas 8-9 jutaan Kayaknya Oh Lins Ini udah full Modif Kalau ini udah Full head down Cakep kan Seneng aja Dilihat apa Bodinya Bodi Vintage Bodi Jadul Lebih Cakep Kelihatan Lebih Rampi Kalau ini Kalec 150 Kalec 150 Kalec 250 Kalec 450 Gak ada Belapetnya FMF Kaliber Keremahan depan belakang Brembo Duh rame Anjir Di sini tuh Kalau malam minggu Malam sabtu Celeb-celeb Semua yang kelihatan Di sini Kameranya silau Yang ini sih Masih bersih Masih bawaan pabrik Belinya 2017 Yang punyanya Tapi karena Gak pernah dipakai Jadi kelihatan Masih baru Jet Egg Udah sini Dekal udah baru Udah pasang Dekal Tinggal ganti Cover joke Cuma cover joke Nanti Masih bingung Mau warna apa Pengen yang biru Cuma yang full biru Tapi Apa ya Wow Pengen yang full biru Tapi Kadang nyari yang warna birunya Pas Susah Makanya Paling hitam Terus tripping biru Nantilah gampang Cover joke Gampang nanti Biar gak jebol Haruskan di 300 Kita geser ke prostit Barang jeng iyo Barang jeng iyo Barang jeng iyo Iya Kita parkiran guys Nah Ada si Abian Pada hafal gak Motornya Abihun Kita geser ke prostit Di Bandung mah Enaknya kayak gini Rame Cuma nanti Kalau balik ke Papua Kadang Bingung Kenapa Karena Gak ada kehidupan Di sana Sampai Makanya Males Apa Kalau mau balik ke Papua Tuh bingungnya gitu sampai sana tuh enggak ada hiburan enggak ada kayak gini maksudnya enggak ada nr-nr kayak gini disana masa picok kalau di Bandung kan rame makanya betanya di Bandung kayak gitu ya balik ke Papuang kayak gada kehidupan jing rame hai 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 eh apa ya Hai ada Hai mulai hujan cu anjir tapi untung belum cuci motor sih nggak apa-apa ke dukmon itu ada ktm690 Coba kita lihat ktm690 ini motor baru eh baru minjem berapa 2020 nih ktm690 anjir SMC balik dikadi beres apa lasik-lasik dengan kebalik dikepapua itu menang orang cimahi saya melindungi nggak tuh melindungi ke 25 yang satu beres ma dah entah geto niat beli kali ini you wanna come get me kick me down and make me hurt myself oh no you will never forget me I'm imprinted on your heart I swear I swear at times you make me angry but I know that it could always be worse be worse be worse you